Badan Pusat Statistik merevisi data beras yang telah disampaikan ke Menterian Pertanian. Pemerintah menyatakan data beras terbaru yang disampaikan BPS telah menggunakan penyempurnaan metode perhitungan. Kepala BPS Suharyanto menjelaskan pihaknya telah merumuskan metodologi baru pendataan produksi beras sejak 2015. Metode perhitungan yang baru harus memenuhi tiga aspek, yakni objektif, menggunakan teknologi terkini, dan harus transparan. Artinya semua pihak bisa melihat metodologinya. Dari hasil rumusan itu akhirnya terpilih metodologi kerangka sampel area atau KSA. KSA merupakan metode perhitungan luas panen khususnya tanaman padi dengan memanfaatkan teknologi citra satelit yang berasal dari Badan Informasi dan Geospasial dan Petalahan Baku Sawah yang berasal dari Kementerian ATR. Terima kasih telah menonton!